Bab 81, nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang, gemuruh, seluruh aula penjualan tiba-tiba sunyi. Pria ini benar-benar ingin membeli rumah. Namun, dia sama sekali tidak terlihat mampu membelinya, tetapi orang-orang telah mengeluarkan kartu bank mereka yang membuat semua orang tercengang dan cemburu. Yang mengejutkan mereka adalah pria yang tampak polos dan berpakaian rapi di sebuah kios tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang untuk membeli rumah. Lebih dari 8 juta orang bahkan tidak berkedip. Yang membuat iri adalah konsultan real estate bernama Xiaolian ini, menyukai rumah besar dengan lantai datar dan pemandangan sungai ini. Meskipun sangat bermutu tinggi, sulit untuk menjual satu set, lebih dari 8 juta, dan komisinya dapat menghasilkan banyak uang. Mata semua orang tertuju pada kartu bank. Tepat saat Xiaolian hendak menggesek kartunya, Yang Suan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Tunggu, Xiaolian tercengang. Apakah ada hal lain, Tuan? Pada saat ini, tanpa menunggu Yang Suan menjawab, ledakan tawa meledak di sebelahnya. Hahaha, apakah Anda akan mempertimbangkannya lagi? Bu, aku sangat senang. Aku terkejut tadi. Aku hampir mempercayainya. Sudah berakhir. Sayang sekali pria ini tidak ingin menjadi aktor. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Hei, bos besar, apakah kamu ingin mengatakan bahwa ibumu menyuruhmu pulang untuk makan malam dan membelinya dalam beberapa hari? Hahaha. Sekelompok orang tertawa dan menganggap itu adalah lelucon paling lucu hari ini. Xiaolian langsung berkata, Tuan, wajar saja untuk memikirkannya. Jika kamu membayar sekarang, menurutku itu terlalu tiba-tiba. Bagaimanapun, membeli rumah adalah masalah besar. Baiklah, kamu kembali dan pikirkan lagi selama beberapa hari. Lalu, sebagai orang yang terlahir pahit, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk menjaga martabat Yang Suan. Oh, jangan pikirkan itu. Kamu salah paham. Yang Suan menunjuk ke lima lantai teratas unit itu dan berkata, Aku ingin semua lima lantai teratas. Hitung mundur berapa banyak uangnya dan sikat bersama-sama. Kali ini, dia tidak peduli lagi. Dia melihat Xiaolian leng di tempat dan bahkan langsung mengambil mesin pos. Dia mengusap kartu itu ke atas dan berkata dengan santai, Saya akan mengusap lima puluh juta dulu. Seharusnya cukup. Jika Anda melihat ke belakang lagi, kembalikan saja kepada saya. Seluruh aola Departemen Penjualan begitu sunyi sehingga jarumnya bisa terdengar. Semua orang membuka mulut dan menatap sekeliling mata mereka seolah-olah mereka telah terkena kutukan tubuh tetap. Satu-satunya hal di udara adalah suara zizi dari struk kecil yang perlahan keluar dari mesin pos. Apakah ini? Apakah ini mimpi? Membeli lima set lantai datar sekaligus. Lima puluh juta kelopak mata tidak berkedip. Wow! Setelah reaksi, seluruh aola tiba-tiba mengeluarkan suara yang dingin. Tanpa diduga, pemuda di depannya adalah orang kaya raya. Tuan, bisakah Anda meninggalkan informasi kontak? Sekelompok konsultan real estate segera berkumpul dan menyerahkan kartu nama mereka untuk meminta informasi kontak satu sama lain. Seorang bangsawan emas besar seperti ini pasti menjilatnya. Yang suan bahkan tidak melihat orang-orang itu. Dia tersenyum pada siaulian dan berkata, Tolong bantu aku menyelesaikan formalitas. Aku akan pergi ke pintu untuk beristirahat dan menunggumu. Kemudian dia berjalan menuju pintu. Dia pikir AC di sini terlalu besar dan anginnya tidak nyaman. Pria tampan, apa yang kamu lakukan? Kamu punya banyak uang. Tinggalkan informasi kontak. Konsultan real estate ini adalah wanita. Bagaimana mereka bisa dengan mudah membiarkan pemodal sebesar itu keluar berbondong-bondong? Wah, pria tampan, kamu tidak hanya kaya, tetapi juga rendah. Hati, kamu memiliki konotasi. Yaitu, tidak seperti para pemula itu, mereka ingin mengukir kata uang di wajah mereka dan terlihat menjijikan. Tidak banyak orang yang kaya, rendah hati, dan tampan. Sekelompok orang mengobrol di sekitar yang suan. Yang suan sangat tertekan. Baru saja orang-orang ini masih menertawakan diri mereka sendiri. Tetapi bagaimana sikap mereka berubah begitu banyak setelah membeli rumah? Hanya dalam beberapa menit, bagaimana Anda bisa menjadi pria tampan dengan penampilan yang rendah hati dan berkonotasi serta tampan? Jangan ikuti saya, saya ingin tinggal sendiri. Yang suan duduk di kursi tempat penjaga keamanan biasanya duduk di pintu dan bergumam tidak sabar. Sekelompok orang bergegas pergi dengan sangat menyesal. Jika pelanggan sebesar itu di level ayah marah, mereka hanya perlu mengeluh, dan bonus mereka dalam beberapa bulan terakhir akan hancur. Cuacanya bagus dan sejuk hari ini. Apakah ada sedikit angin yang membuat orang merasa santai dan bahagia? Tidak heran rumah di sini sangat mahal dan lingkungannya sangat bagus. Dayong seharusnya merasa sangat baik ketika mereka datang nanti. Ketika yang suan terganggu, dia tiba-tiba mendengar suara mesin mobil. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Audi R8 berwarna perak dan trem yang berderap kencang datang ke sini. Melihat pria itu turun dari mobil, yang suan mengepalkan kedua tangannya. Bukannya teman-temanku tidak berkumpul. Aku tidak menyangka akan bertemu Lin Sin di sini. Namun, tak lama kemudian, yang suan mengendurkan tinjunya yang terkepal dan suasana hatinya kembali tenang. Jika ada orang yang berani menghijaukan dirinya sebelumnya, dia pasti akan dikuliti dan dikekang. Namun, sekarang yang suan tahu betul bahwa ini adalah masyarakat yang damai, yang berbeda dari dunianya sebelumnya. Karena dia memilih untuk kembali ke kehidupan orang normal, beberapa hal harus mematuhi aturan orang normal. Selain itu, mengenakan topi hijau tidak dapat ditampar. Jika sunan tidak menyukainya, apakah Lin Sin punya kesempatan? Lupakan saja. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, yang suan membalikkan tubuhnya ke samping, berharap pihak lain tidak akan melihatnya. Oh, aku bertemu dengan seorang kenalan lama. Namun, tatapan mata Lin Sin sangat tajam. Dia mengenali yang suan dari kejauhan. Dia memainkan kunci mobil di tangannya dan berjalan ke sini sambil tersenyum. Yang suan mendesah pelan dalam hatinya dan menoleh ke satu sisi. Dia tidak ingin bersinggungan dengan orang ini. Kenapa? Kamu tidak tahu. Lin Sin berkata sambil tersenyum. Jangan malu. Semua orang adalah kenalan. Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membantuku merawat nanan selama dua tahun dan memberiku menantu perempuan yang utuh. Terima kasih. Yang suan tidak peduli lagi. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia pasti memiliki rasa tidak enak di hatinya. Dia takut dia tidak bisa mengendalikannya nanti. Dia berdiri dan siap untuk pergi. Jangan pergi. Lin Sin berdiri di depan dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Itu bukan urusanmu. Yang suan sedikit mengernyit, minggir. Aku tidak ingin bicara denganmu. Lin Sin melihat ke kursi satpam yang diduduki Yang suan dan langsung merasa senang. Kamu di sini untuk melamar menjadi satpam. Bagus. Kamu punya ide. Kamu hanya bisa melakukan pekerjaan ini jika kamu tidak punya gelar atau kemampuan. Kemudian dia menambahkan sambil tersenyum, hanya saja kamu salah tempat. Kamu seharusnya melamar pekerjaan di pabrik-pabrik kecil itu. Tidak ada persyaratan untuk keamanan di sana, asalkan kamu masih hidup dan bisa bernapas. Ini adalah lapangan Golf Songsan, bangunan hunian komersial dengan kualitas tertinggi di kota ini. Orang-orang memiliki persyaratan yang tinggi untuk keamanan. Mereka tidak mengatakan apapun tentang pendidikan mereka. Kamu jelas tidak memenuhi syarat. Selain itu, orang-orang harus pensiun dari ketentaraan dan mengerti bahasa Inggris. Aku sarankan kamu untuk pergi dengan cepat. Veteran, Yang Suan tersenyum. Secara tegas, dia benar-benar dapat dianggap sebagai pensiunan tentara. Namun, dia dulunya adalah seorang tentara bayaran, dan dia juga merupakan tentara bayaran khusus teratas. Sudah selesai, Yang Suan merasa jijik untuk mengatakan lebih banyak kepada pria ini, mengerutkan kening dan berkata, setelah ini, cepat pergi. Aku khawatir kamu akan menyesal nanti. Aku menyesal, Lin Xin senang. Dia meletakkan tangannya di dada dan berkata, aku tertarik dengan apa yang kamu katakan. Aku ingin melihatnya, bagaimana kamu bisa membuatku menyesal. Pergi, Yang Suan telah berusaha menahan diri dan telah menekan keinginan untuk memukul kepala orang. Orang ini dengan tinjunya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Lin Xin mencibir, sejujurnya, tenaga kerja dan modal ada di sini untuk membeli rumah. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah lapangan Golf Zongsan. Rumah di dalamnya memiliki kamar mandi yang cukup untuk kamu sewa seumur hidup. Apakah kamu tahu rumah apa yang akan aku beli nanti? 150 meter persegi, 1 meter persegi mendekati 30 ribu. Hitung sendiri. Dan kau tahu kenapa aku tidak menggunakan rumah ini? Rumah ini digunakan untuk tidur dengan menantu perempuanmu. Oh, tidak. Rumah ini digunakan untuk membuat kamar pengantin untukku dan Nanan. Saat aku menikah dengan Nanan, aku bisa mempertimbangkan untuk memintamu datang dan membawa piring atau sesuatu, dan membiarkanmu makan. Haha. Lin Xin berkata semakin bersemangat, tetapi kesabaran Yang Suan semakin ekstrim. Aku akan mengatakannya lagi dan keluar dari sini. Mata Yang Suan berkilat ganas. Lin Xin ketakutan dengan tatapan ini. Secara naluriah, dia mundur beberapa langkah. Ketika dia bereaksi, dia sangat marah. Apakah si Hik berani menatap dirinya sendiri? Kenapa kau menatapku? Kau pikir kau siapa? Jalan kecil. Lin Xin menunjuk hidung pihak lain dan mengutuk. Sama sepertimu, kau tidak buang air kecil. Tenaga kerja dan modal mendidikmu di sini untuk memberimu muka. Sebagai seorang dalit dari kelasmu, adalah kehormatan bagimu untuk berbicara dengan para pekerja dan kapitalis. Tidak tahu apa yang baik atau buruk di sini. Siapa yang tidak mengenalku? Ayahku adalah presiden rumah sakit kota. Apakah kamu tahu mobil apa yang kumiliki? Audi R8, mengapa kamu tidak mengenalku sekarang? Aku akan membeli rumah Song San Golf. Ini adalah tempat di mana para bangsawan bisa tinggal. Seorang jalan kecil sepertimu telah melihat keluar sepanjang hidupnya. Beraninya kau menatapku. Apakah kau akan menatapku lagi? Percayalah padaku atau tidak. Semakin banyak Lin Xin berkata, semakin marah dia. Meskipun dia tidak tahu api macam apa yang dimilikinya, Ye Ming Ming saling memprovokasi terlebih dahulu. Namun dia sangat marah. Dia tidak senang ketika dia mengira bahwa Hik telah menduduki Sunan selama dua tahun. Meskipun hubungan antara suami dan istri itu sia-sia, dia tidak senang. Terakhir kali di restoran, dia sangat menahan diri untuk mendapatkan penampilan dan mengekspresikan sikapnya yang sopan, tetapi sekarang dia harus menginjak dasar lembah. Berbaringlah di palung dan tatap aku. Aku akan menidurimu. Lin Xin melihat pihak lain masih menatapnya. Dalam kemarahan, dia menamparkan wajah pihak lain. Yang Suan Qiang menahan keinginan untuk membunuh pihak lain, tetapi tubuhnya sedikit berkelebat dan tidak bergerak. Lin Xin menamparnya di udara, tetapi dia tersandung beberapa langkah ke depan karena inersia, hanya tersandung batu, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah dan memakan kotoran. Aku akan meniduri ibumu dan membunuhmu. Lin Xin benar-benar marah. Begitu dia bangkit dari tanah, seorang pria berjas bergegas ke sini dan berteriak, apa yang terjadi? Melihat pria ini, Lin Xin menjadi bersemangat. Saya Lin Xin yang baru saja menelpon untuk membuat janji untuk membeli rumah. Saya Tuan Lin, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Zhao, saya manajer di sini. Apa yang terjadi? Ketika pria berjas itu mengetahui bahwa pihak lain itu adalah seorang pelanggan, dia dengan cepat berkata dengan hormat, Manajer Zhao, bagaimana Anda menjalankan bisnis dan bagaimana Anda membiarkan semua jenis kucing dan anjing masuk, yang memengaruhi suasana hati saya? Kemudian dia menunjuk Yang Suan, si bodoh ini baru saja memukulku. Bagaimana menurutmu? Jika tidak bisa diselesaikan, aku tidak akan membeli rumah ini hari ini. Tuan Lin, tenanglah, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Manajer Zhao sedang terburu-buru. Meskipun Golf Zhongshan sangat bermutu tinggi, itu karena memang terlalu bermutu tinggi. Ini adalah kota lapis ketiga. Rumah-rumah itu sangat sulit dijual. Tidak mudah untuk mendatangi pelanggan, tetapi Anda harus melayaninya dengan baik. Anda, segera berlutut dan bersujud kepada Tuan Lin, atau jangan pikirkan pintu ini hari ini. Manajer Zhao langsung mengubah wajahnya ketika dia memperlakukan Yang Suan. Sebagai manajer penjualan real estate kelas atas, dia memiliki penglihatan khusus. Pria itu polos, mengenakan pakaian kios, dan tampak seperti pekerja migran yang belum mandi selama beberapa hari. Bukan masalah besar kehilangan ribuan dolar kepada personel tingkat terendah di masyarakat, bahkan jika mereka memutilasinya di tempat. Anda tidak dapat menyinggung pelanggan karena orang-orang seperti itu. Mereka mengenakan setelan versas. Apa yang bisa saya bantu di sini? Yang Suan berkata dengan lemah, bahkan jika saya memukul seseorang, bukankah seharusnya itu berada di bawah kendali polisi? Tapi, manajer Zhao tersinggung oleh pihak lain, dan dengan cepat berkata, mengukul orang di sini adalah urusan saya. Mengapa Anda di sini? Apakah Anda ingin mencuri dan mengukul orang? Saya berhak berurusan dengan Anda. Yang Suan tidak bergerak, menunjuk ke Lin Sin, lalu mengapa dia bisa datang. Manajer Zhao melotot, orang datang untuk membeli rumah. Yang Suan tersenyum dan berkata dengan lemah, kalau begitu saya juga datang untuk membeli rumah. Anda, membeli rumah. Manajer Zhao marah dan berkata, rumah apa yang kamu beli? Kamu tahu di mana ini? Kamu tidak mampu membeli setengah kamar mandi di sini jika kamu tidak makan atau minum sepanjang hidupmu. Jika kamu dapat membeli rumah di sini, aku akan berlutot dan memanggil ayahmu. Lin Sin mendesak dengan tidak sabar, apa yang kamu katakan kepada orang-orang seperti itu. Cepat panggil petugas keamanan. Manajer Zhao dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie. Petugas keamanan keluar dan menangkap pencuri di sini. Kemudian dia mencibir Yang Suan, petugas keamanan akan segera datang. Sekarang masih waktunya bagimu untuk berlutut, kalau tidak, tidak akan semudah berlutut nanti. Kemudian dia berbalik untuk menyanjung Lin Sin dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, jangan khawatir. Ketika petugas keamanan datang, aku akan menyuruhnya berlutut dan membantumu menjilati sol sepatumu. Baiklah, aku akan menunggu di mobil. Jika aku puas, aku akan membayar dan menandatangani kontrak nanti. Jika aku tidak puas, aku akan segera pergi. Kemudian dia berbalik sambil bersenandung dingin. Tuan Lin, yakinlah bahwa Anda akan puas nanti. Manajer Zhao menepuk punggung Lin Sin, lalu berbalik menatap Yang Suan dan berkata dengan galak, Wah, Anda tidak beruntung hari ini. Atas penampilan saya, Anda akan segera dirugikan. Tuan Yang, Tuan Yang, Anda harus menandatangani di sini. Pada saat ini, Xiaolian tiba-tiba berlari sambil membawa beberapa lembar daftar. Melihat pemandangan di depannya, dia segera menyapa manajer Zhao. Manajer Zhao, Anda juga di sini. Manajer Zhao tercengang. Apa yang baru saja Anda katakan? Menandatangani, apakah Anda sudah menagih? Xiaolian berkata sambil tersenyum, Ya, Tuan Yang membeli lima set sekaligus, dan semuanya adalah lantai datar besar dari unit kelas tertinggi. Apa? Manajer Zhao sangat terkejut hingga dia membuka matanya dan tertawa. Lima set lantai datar. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang hal sebesar itu? Di mana para pelanggan, saya akan menerimanya sendiri. Xiaolian tercengang dan menunjuk Yang Suandao. Pelanggannya adalah Tuan Yang. Dia bahkan membayar biaya, totalnya lebih dari 46 juta. Kartu itu baru saja dia gesek. Kamu, siapa yang baru saja kamu katakan? Manajer Zhao tercengang. Xiaolian menunjuk Yang Suan, itu Tuan Yang. Kemudian manajer Zhao seolah-olah terkena kutukan tubuh tetap. Seluruh orang itu tetap di tempatnya, mulutnya terbuka membentuk huruf O, dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Yang Suan tidak saling memandang. Dia tersenyum pada Xiaolian, Maaf, saya mungkin harus mengajukan pengembalian uang. Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam waktu tiga hari sesuai kontrak? Hah, Xiaolian tercengang dan berkata dengan cemas, Tapi, tapi bisakah kamu memberi tahu saya alasannya? Apakah Tuan Yang Tidak Puas dengan Real Estate kami? Saya dapat memperkenalkan Anda ke Real Estate lain. Atau alasan pribadi saya, ini adalah pesanan besar lebih dari 40 juta. Bagi Xiaolian, ini adalah keberanian terbesar yang telah diambilnya sejak dia menjadi pramuniaga. Ketika dia mendengar bahwa pelanggan ingin membatalkan, dia secara alami sangat cemas. Tidak, 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 itu bukan urusanmu. Yang Suan berkata sambil tersenyum, Saya sangat puas dengan layanan Anda dan propertinya juga bagus, tapi... Kemudian dia berbalik dan menatap manajer Xiaol, hanya saja manajer Anda tampaknya tidak terlalu menyambut saya. Kalau begitu, saya tidak akan datang ke sini untuk menyusahkan Anda. Saya akan mengembalikan uang Anda. Kemudian dia berjalan menuju aola penjualan. Manajer, manajer Zhao, Xiaolian bingung. Melihat manajer Zhao tertegun di tempat, dia segera menarik pakaian masing-masing. Tamu itu ingin mengajukan pengembalian uang. Ah ah ah. Manajer Zhao kemudian bereaksi dan buru-buru mengejar pihak lain selangkah demi selangkah. Tuan Yang, saya minta maaf. Saya minta maaf atas perilaku saya tadi. Setelah mandi, orang dewasa Anda tidak mengingat penjahat itu. Jika daftar lebih dari 40 juta dibatalkan, kerugian terbesar bukanlah Xiaolian, tetapi manajer Zhao. Dia berhasil bekerja sebagai manajer penjualan di gedung mewah seperti Zhongshan Golf. Gaji tahunan secara alami objektif, tetapi tekanannya juga besar. Jika dia ceroboh, dia harus didorong ke bawah. Ini adalah tahap kedua pembangunan lapangan golf Zhongshan. Meskipun sama sekali tidak ada masalah dalam hal lokasi, jenis rumah, dan kualitas, manajemen senior perusahaan telah melakukan kesalahan serius. Mereka melebih-lebihkan daya beli warga Nanjiang. Jika bangunan seperti itu ditempatkan di kota-kota tingkat pertama, mereka pasti sudah dijarah sejak lama. Namun, ini hanyalah kota tingkat ketiga. Banyak orang hanya bisa melihat dan mendesah melihat harga rumah yang mahal. Oleh karena itu, kinerja penjualan secara keseluruhan tidak begitu baik. Ada pesanan mati dari atas. Jika kinerja tidak memenuhi standar, orang pertama yang harus membersihkan adalah manajer Zhao. Jangan berbeda. Aku kutu kayu, orang dewasa, bukan orang dewasa. Yang Suan berkata dengan tidak senang, jangan bicara omong kosong dan selesaikan formalitas pengembalian uang dengan cepat. Tuan Yang, saya salah. Saya benar-benar salah. Jangan kembalikan uang. Saya berhasil masuk ke posisi ini. Manajer Zhao begitu cemas sehingga dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menarik lengan satu sama lain. Manajer Zhao, pada saat ini, beberapa petugas keamanan juga bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, mereka memutuskan bahwa Hik adalah seorang pencuri. Saudara-saudara, pukul pencuri itu sampai pincang dulu. Jangan sampai dia melarikan diri. Para petugas keamanan bergegas ke Yang Suan dengan marah. Hentikan, Manajer Zhao meraung, kamu pencuri sialan. Seluruh keluargamu adalah pencuri. Minggir, para petugas keamanan tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka harus berdiri di samping mereka. Tuan Yang, Tuan Yang, saya minta maaf, saya salah, saya benar-benar salah. Manajer Zhao saling menarik pakaian. Tolong beri saya kesempatan. Jika saya tidak dapat mencapai kinerja saya, saya harus dipecat. Saya memiliki yang tua dan yang muda. Tolong jangan berdebat dengan saya, Tuan Yang. Saya mohon. Yang Suan mendengus dingin dan berkata dengan santai, bukankah Anda baru saja mengatakan saya ingin membeli rumah di sini, jadi Anda berlutut dan memanggil saya ayah. Awalnya, kalimat ini diucapkan dengan santai, tetapi yang tidak diharapkan Yang Suan adalah bahwa pihak lain tidak ragu-ragu dan berlutut di tanah. Hidung dan air mata, ayah, ayahku, anakku mengakui kesalahannya kepadamu. Tolong maafkan ayahku dan beri anakku kesempatan lagi. Ini adalah aula penjualan, dengan setidaknya puluhan tamu dan karyawan datang untuk melihat rumah itu. Manajer Zhao berlutut dan memanggil ayah tanpa ragu-ragu. Yang Suan menghirup sedikit dari sudut mulutnya, menatap manajer Zhao yang berlutut di tanah, memanggil manajer ayahnya Zhao dengan ingus dan air mata, menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Apakah masyarakat ini menjadi seperti ini? Demi kepentingan, bahkan kepentingan dan martabat yang paling mendasar. Baiklah, bangun. Yang Suan mengerutkan kening dan tidak berniat untuk terus mengkhawatirkan paket ini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Lin Xin dengan marah masuk dan memarahi manajer Zhao, bagaimana Anda melakukan sesuatu? Bagaimana Anda bisa menghadapi orang desa? Saya akan memberi Anda waktu sebentar. Jika Anda tidak memuaskan saya, saya akan pergi sekarang. Setelah itu, dia menoleh ke satu sisi, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan meletakkan jari-jari kakinya di tanah sedikit demi sedikit. Dia tampak sangat sedih. Keluar. Tetapi tanpa diduga, manajer Zhao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke hidung pihak lain. Sekarang, segera, keluar dari sini. Lin Xin tercengang. Kamu bicara dengan siapa? Kamu gila. Aku benar-benar gila. Pada saat ini, manajer Zhao ingin mencabik-cabik bocah itu. Gara-gara cucunya, pesanan besar lebih dari 40 juta menjadi tidak diketahui. Bahkan dia merasa benar-benar gila. Lenyapkan aku sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Kata manajer Zhao dengan kejam, meskipun pihak lain mengenakan Versace dan mengendarai Audi R8. Lalu kenapa? Yang dia beli hanyalah sebuah rumah dengan luas lebih dari 100 meter persegi di area biasa. Orang-orang membeli lima rumah super besar sekaligus, dan itu adalah area dengan lokasi terbaik. Anda harus membeli setumpuk Audi R8 dan menumpuknya di sana sebagai sampah. Tidak ada bandingannya sama sekali. Saya di sini untuk membeli rumah. Lin Xin berkata dengan marah, apakah Anda memperlakukan pelanggan seperti ini? Percaya atau tidak, saya tidak akan membelinya hari ini. Jika Anda ingin membelinya, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Manajer Zhao menunjuk hidung pihak lain dan mengumumkan dengan keras. Dengar, orang ini akan melakukan hal yang sama di sini mulai sekarang. Tidak seorang pun diizinkan menjual rumah kepadanya. Manajer Zhao sangat marah, apakah kamu gila? Saya ingin membeli lebih dari 8 juta rumah. Kamu sialan. Keamanan? Buang saja. Manajer Zhao tidak menunggu pihak lain berbicara, jadi dia segera berteriak. Beberapa penjaga keamanan yang kuat segera bergegas dan mendorong Lin Xin keluar seperti seekor ayam. Tuan Yang, apakah Anda merasa puas dengan ini? Setelah menyingkirkan Lin Xin, manajer Zhao menoleh dan segera membungku untuk menunjukkan rasa hormat yang besar. Wajahnya penuh dengan permohonan dan menunggu dengan tenang keputusan akhir dari pemodal besar itu. Baiklah, bagus. Yang suan menganggu, tidak apa-apa, tetapi saya ada sesuatu yang harus dilakukan. Saat dia berbicara, dia menoleh dan matanya tertuju pada salah satu konsultan real estate yang mengenakan rok pendek. Konselor karir itu takut mundur dua langkah. Sebenarnya dia sudah sangat gugup sejak awal, karena dialah satu-satunya yang tidak sabar terhadap Yang suan dan mencibirnya. Saya, konsultan real estate itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia harus dipecat karena hal sebesar itu. Untuk memasuki proyek yang bagus seperti Golf Zongsan, dia menghabiskan banyak tenaga. Begitu kesempatan ini hilang, dia tidak tahu apakah akan ada waktu lain. Tuan Yang, saya minta maaf. Konsultan real estate itu tiba-tiba membungkuk 90 derajat dan memohon, saya minta maaf atas kata-kata dan perbuatan saya yang tidak pantas sebelumnya. Saya harap Tuan yang tidak mengingat penjahat itu. Baiklah, apakah Anda akan mengatakan ini? Yang suan tidak senang dengan tangannya. Saya bilang, saya bukan orang dewasa, seperti yang Anda katakan, saya kutu kayu, raksasa. Apa yang terjadi? Manajer Zhao melotot marah. Itu tidak mudah. Saya tidak tahu bahwa dia harus menghadapinya lagi. Manajer, konsultan real estate itu dengan berlinang air mata menceritakan apa yang baru saja terjadi. Zhao Jingli sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Jika orang lain berubah, dia akan langsung dipecat dengan telak. Tetapi sayangnya, konsultan real estate itu kebetulan memiliki hubungan yang meragukan dengannya secara pribadi. Jangan berlutut dan panggil ayah. Bicaralah dengan jujur. Setelah berpikir sejenak, manajer Zhao dengan marah memarahi konsultan real estate itu. Konsultan real estate itu tercengang. Dia segera mengerti maksud pihak lain. Pup berlutut dan memohon kepada Yang Suan, Ayah, aku salah. Tolong maafkan aku. Dan manajer Zhao sendiri berlutut, Ayah, tolong maafkan kami. Kami benar-benar tahu kesalahan kami. Yang Suan tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia merasa sangat tidak enak di dalam hatinya. Apakah masyarakat ini sudah menjadi seperti ini? Demi sedikit keuntungan, apakah Anda menganggap remeh bahwa Anda berlutut dan memanggil ayah Anda sebagai penghinaan yang begitu besar? Yang Suan tiba-tiba teringat akan apa yang telah dia lakukan di medan perang tentara bayaran. Pada awalnya, dia telah menangkap banyak tahanan, banyak di antaranya yang sangat tangguh. Dia lebih baik mati daripada mengucapkan sepatah kata pun yang lembut. Dibandingkan dengan dua orang dewasa yang berlutut di tanah dan menyebut diri mereka sebagai ayah. Baiklah, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Yang Suan melambaikan tangannya dan berkata kepada Xiao Lian, tetaplah di sini dan bantu aku menyelesaikan formalitas. Manager Zhao dan konsultan Ril Estat sangat gembira, terima kasih, ayah, terima kasih, ayah. Setelah itu, dia berguling dan meminta staff lainnya untuk menghindar untuk sementara waktu dan langsung memberikannya kepada Yang Suan Xing karena takut dia akan mengganggu pemilik emas besar. Itu lagi, Xiao Lian sedang menyelesaikan formalitas. Qin Feng dan yang lainnya tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Liu Er, siapa yang menindasmu? Xiao, siapa yang suka menindas saudaraku? Lawan aku, beberapa saudara memegang pipa baja, memindahkan batu bata dan benda-benda lain, tampak seperti pembunuh. Liu Er, jangan takut, ada saudara di sini, tunjukkan saja siapa yang menindasmu. Saudara membuat keputusan untukmu. Qin Feng melihat sekeliling Ola dengan ikat pinggang di tangannya. Yang Suan tercengang, apa yang kamu lakukan? Dayong melihat bahwa Yang Suan masih utuh dan tidak terlihat seperti apapun. Dia juga menemukan sesuatu yang salah. Bukankah kamu mengatakan kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan? Ayo cepat datang. Yang Suan tercengang dan langsung tertawa, apakah aku harus bertarung ketika aku memiliki sesuatu? Singkirkan orang itu dengan cepat. Beberapa orang memastikan bahwa Yang Suan tidak berbohong, jadi mereka merasa lega. Xiao, Liu Er, ada apa? Kami tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu. Kami harus pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Kami bahkan tidak meminta cuti. Gajinya pasti dipotong banyak. Kecambah kacang kecil yang paling pelit di antara beberapa orang itu meneriakan beberapa patah kata dengan tidak puas. Diam. Dayong menatap Xiao Douya dan berkata kepada Yang Suan, Liu Er, kamu memanggil kami dengan tergesa-gesa. Ada apa? Yang Suan tersenyum. Apakah kamu membawa kartu identitasmu? berikan padaku apa yang kamu inginkan. Beberapa orang saling memandang, tetapi mereka semua mengeluarkan kartu identitas mereka. Yang Suan menemukan kartu identitas itu, menyerahkannya kepada Xiao Lian, dan membisikkan beberapa kata di telinga Xiao Lian. Wajah Xiao Lian berubah setelah mendengarnya dan menatap Yang Suan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Lakukan saja apa yang aku katakan. Yang Suan tersenyum. Baiklah. Tunggu. Tunggu. Xiao Lian bereaksi dan bergegas ke kantor sambil membawa kartu identitasnya. Dayong dan yang lainnya bingung. Liu Er, apa yang kamu lakukan? Yang Suan menatap saudara-saudara yang bingung dan berkata sambil tersenyum, kalian akan tahu nanti. Duduklah dan istirahatlah dulu. Kecambah kacang kecil melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba berkata, ini adalah Departemen Penjualan. Aku dengar ada buah-buahan dan makanan ringan gratis di Departemen Penjualan. Benarkah? Begitu dia mengatakan ini, dia dipelototi oleh King Kong di sebelahnya. Bagaimana menurutmu? Itu semua untuk orang-orang yang datang untuk melihat rumah itu. Itu buta. Oh, oh. Kecambah kacang kecil itu segera kehilangan mukanya dan berbisik. Kalau begitu aku sedikit haus. Minumlah segelas air putih gratis. Mereka seharusnya tidak mengatakan aku. Ini seharusnya tidak, Bozi. Pergi dan tanyakan apakah kita bisa minum air putih gratis. Fajra. Baiklah. Aku akan bertanya. Tapi. Tapi bagaimana jika mereka tidak memberikannya? Ini Golf Songsan. Mungkin mereka harus mengusir kita ketika mereka melihat kita. Bozi sedikit khawatir. Petik 2. Lupakan saja, nanti aku keluar ambil air keran. Kecambah kacang kecil mendesah. Kali ini, mata Yang Suan memerah. Percakapan antara kedua bersaudara itu terdengar seperti pisau yang menyayat hatinya. Dia dapat sepenuhnya memahami sifat rendah diri, kehatian, dan ketidakberdayaan saudara-saudaranya sebagai lapisan masyarakat paling bawah. Ikut aku, Yang Suanteng berdiri dan langsung menuju ke area penerimaan tamu. Dia memimpin dengan mengambil segenggam makanan ringan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menunjuk makanan dan minuman dirak untuk keramah tamahan. Itu bisa dibuat dengan kekuatan, apapun yang kamu inginkan. Sambil berbicara, dia menatap pelayan di sebelahnya dan berkata dengan mata merah, Bisakah saudaraku makan di sini? Tentu saja, tentu saja, pelayan itu baru saja melihat lebih dari 40 juta kepahlawanan pria ini. Beraninya dia diremehkan, panggil semua pelayanmu dan layani saudaraku satu lawan satu. Yang Suan menendangnya dengan keras di meja teh di dekatnya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba begitu marah. Bagaimanapun, melihat saudaranya seperti ini, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Ya, aku akan segera mengaturnya untukmu. Setelah beberapa saat, beberapa pelayan segera berlari mendekat dan menyapa Dayong dan yang lainnya dengan wajah tersenyum. Mereka bahkan ingin minum air dan saling menyuapi ke dalam mulut mereka. Dayong dan yang lainnya kebingungan. Ini adalah pertama kalinya mereka diperlakukan seperti itu. Mereka begitu cemas hingga tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Kalian semua begitu antusias. Kecambah kacang kecil berkata dengan takut-takut, bolehkah aku mengemas semangka di sana dan membawanya pergi. Menjanjikan. Kerumunan itu mengacungkan jempol kecil dan tertawa. Kemudian Xiaolian dengan cepat berlari ke sana sambil membawa beberapa kontrak dan meletakkannya di depan Qin Feng dan yang lainnya bersama dengan kartu identitasnya. Setelah mendapatkan persetujuan yang suan dengan matanya, dia dengan sopan berkata, Tuan-Tuan, silakan tanda tangani kontraknya. Apa? Xiaodoya dengan cepat berseru, kalian harus menanda tangani semangka. Kalian tidak akan mengurus kami demi uang di masa mendatang. Kami tidak mengenali akun ini. Kami tidak mengajak kalian menipu orang seperti ini dalam bisnis. Tidak, Tuan, kalian salah paham. Ini adalah kontrak pembelian rumah. Xiaolian menjelaskan sambil tersenyum, kalian tinggal menanda tanganinya saja dan formalitasnya akan selesai. Kontrak pembelian rumah. Dayong bertanya-tanya, siapa yang membeli rumah? Yang suan berkata sambil tersenyum, lihat saja namamu. Beberapa orang tercengang dan mengambil kontrak itu dengan ragu. Tepat setelah membalik dua halaman, mata beberapa orang langsung membelalak, Sial, apa namaku? Kecambah kacang kecil sangat terkejut hingga dia meludah, rutinitasmu terlalu dalam. Mari kita beli rumah setelah memakan beberapa potong semangka. Saat dia berbicara, dia hanya membalik halaman dengan harga yang tertulis di atasnya dan berkata, Sial, lebih dari 800 ribu, mengapa kamu tidak mengambilnya? Bahkan jika kamu memotongku hidup-hidup, kamu tidak dapat menjual uang sebanyak itu. Kamu tidak mampu membelinya, Siaulian tersenyum, Tuan, kamu salah paham. Itu tidak lebih dari 800 ribu, itu lebih dari 8 juta. Apa-apaan ini? Kecambah kacang kecil melihatnya lagi dan menghitungnya dengan hati-hati. Benar saja, sebagian besar dari mereka keluar dari nol. Seluruh orang itu melompat setinggi tiga kaki seperti monyet cucu. Kamu tidak membawa jebakan seperti itu, lebih dari 8 juta. Nima memakan beberapa semangka milikmu. Adapun, kamu mungkin juga menggali kuburan leluhurku. Berhenti berdebat dan diam. Dayong memarahi, menatap Siaulian dan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Siaulian melirik Yang Suan dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Tuan Kian sudah melakukannya untukmu. Sekarang, kamu tinggal menandatanganinya dan kamu bisa mengambil kuncinya. Semua orang langsung menatap Yang Suan. Yang Suan sudah menduga penampilan beberapa persaudaraan ini. Berdiri dan berkata sambil tersenyum, Jangan bertanya atau mengatakan apapun. Tanda tangani kata-kata itu dulu, Dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Liu Er, apa maksudmu? Qin Feng mendonga dan menatap Yang Suan. Yang Suan mengangkat bahu tak berdaya. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura denganmu. Aku akan bertarung. Aku seorang miliarder. Aku telah menghasilkan banyak uang dalam dua tahun terakhir. Setelah itu, dia dengan cepat menjelaskan, Tetapi aku tidak menyembunyikannya darimu. Kamu tidak bertanya padaku kemarin. Kamu pikir aku miskin. Melihat saudara-saudara itu tidak menanggapi, Yang Suan menggaruk kepalanya. Kamu tidak akan menolakku karena aku kaya. Enam putra, duduklah dan bicaralah. Dayong yang paling tenang memimpin dalam menanggapi, Melambaikan tangannya ke Yang Suan, Memberi isyarat kepada pihak lain untuk duduk, Dan berkata perlahan, Liu Er, kamu dapat bergaul dengan baik dengan kami sebagai saudara. Tentu saja, aku senang untukmu, Tetapi kamu dapat mengambil kembali kontrak ini. Yang Suan mengingin berbicara. Dayong melambaikan tangannya dan melanjutkan, Apakah kamu punya uang atau tidak? Kita adalah saudara seumur hidup, Tetapi uangmu tidak berasal dari angin. Tidak apa-apa untuk mengundang kami makan malam dan minum. Hanya saja benda ini terlalu berharga. Jika kita mengambilnya, Apa yang akan terjadi pada kita? Qin Feng juga mendorong kontrak itu ke depan, Artinya, kamu sangat kaya, Bukankah begitu? Kamu mulai memukul orang dengan uang. Jangan terima, Simpan saja untuk dirimu sendiri. Bozi berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Er, Meskipun kamu punya uang sekarang, Kamu tidak bisa menghabiskannya sembarangan. Ambil uang ini dan simpan untuk masa depan. Apa yang kamu kentut di sini? Yang Suan akhirnya tidak dapat menahan diri Untuk tidak menamparnya di atas meja Dan melihat kesekeliling kerumunan. Aku menghabiskan sejumlah uang untuk saudaraku. Itu disebut pemborosan yang sembrono. Kalian terus mengatakan bahwa aku adalah saudaramu. Sekarang aku punya uang. Apa masalahnya dengan membelikan sesuatu untukmu? Baiklah, Karena kau ingin mengatakan itu, Aku meletakkan kata-kataku yang menyebalkan di sini. Sekarang kalian membiarkanku menghemat uang. Ketika aku pertama kali datang ke Nanjiang, Aku tidak punya uang, Tidak berdaya dan pingsan di jalan. Bajingan mana yang menyelamatkanku, Dia tidak hanya membayarku biaya pengobatan di muka, Tetapi juga membawaku kembali untuk makan dan hidup. Jika ada sesuatu yang lesat dan nikmat, Dia selalu membiarkanku terlebih dahulu. Kemudian, Dia memperkenalkanku pada pekerjaan. Di luar, Kau diganggu dan menelannya, Tetapi aku dianiaya. Bajingan mana yang bergegas tanpa mempedulikan segalanya. Dulu aku depresi. Bajingan mana yang mengambil semua uang mereka dan mengundangku untuk minum, Lalu makan roti kukus dan acar selama sebulan. Yang Suanyu berkata bahwa matanya semakin merah, Dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal yang pernah dialaminya bersama Dayong dan yang lainnya di masa lalu. Sekarang aku akan membawakan sesuatu untukmu. Kalian hanya terus mendesak di sini. Apa menurutmu hanya kalian yang punya sifat pemarah? Hari ini, Aku menuliskan kata-kataku di sini, Baik menandatangani kata-kata itu untukku, Atau pergi sekarang, Dan aku tidak akan pernah mengenalmu lagi di masa depan. Liwer, Bukan itu yang kami maksud. Mata kedua bersaudara itu memerah dan berdiri bersamaan. Saling memandang selama beberapa detik. Meskipun tidak ada kata-kata, Lebih baik memahami maksud masing-masing daripada seribu kata. Oke, Jangan katakan apa-apa. Ayo tanda tangani kata ini. Qin Feng, Dengan mata merah, Memimpin dengan mengambil penanya dan menandatangani namanya di kontrak. Dayong dan yang lainnya juga menandatangani nama mereka satu demi satu. Yang Xuan mengubah wajahnya yang tersenyum dan tersenyum pada semua orang. Itu benar. Unit yang sama yang aku beli untukmu adalah milik kita di lantai lima. Di masa depan, Saudara-saudaraku akan tinggal bersama. Dayong melangkah maju, Memukul dada Yang Xuan dengan keras dan berkata dengan mata merah, Sial, Jangan pikir sudah terlambat untuk Membelikan kami rumah. Sekarang kamu sudah sangat kaya. Kamu harus membelikan kami minuman nanti. Baiklah, Minumlah. Rafi akan membiarkanmu menginjak kotak dan minum nanti. Yang Xuan how? Sial, Aku punya teman tiran lokal. Itu sangat misterius. Liwer, Aku mencintaimu. Kecambah kacang kecil melompat ke Yang Xuan Dan memeluk Yang Xuan erat-erat seperti gurita. Beberapa saudara saling berpelukan dan menepuk punggung satu sama lain, Mengekspresikan persaudaraan yang hanya bisa mereka pahami. Kakak perempuan, Apakah kamu akan minum bersama kami? Qin Feng tidak lupa menggoda adiknya kemanapun dia pergi. Dia membelai rambut Xiao Lian. Sebenarnya, Hal yang paling membahagiakan hari ini bukanlah mendapatkan rumah, Tetapi bertemu denganmu. Kamu tidak tahu. Saat itu, Aku melihatmu untuk pertama kalinya. Oh, Apa yang kamu lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, Orang ini digendong oleh Dayong dan yang lainnya, Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di sini. Kakak perempuan, Apa yang baru saja aku katakan itu benar? Kembalilah kepadamu setelah mengubah langit. Ketika dia hendak keluar, Qin Feng tidak lupa berteriak pada Xiao Lian. Malam itu, Beberapa saudara minum dengan nikmat, Tetapi mereka tidak menginjak kotak untuk minum raffi. Mereka pergi ke warung yang paling sederhana dan minum kepingan salju yang paling biasa. Hal-hal ini adalah simbol persahabatan antara saudara-saudara mereka. Sama seperti beberapa tahun kemudian, Ketika mereka keluar, Semua orang sudah menjadi burung hantu yang terkenal. Tetapi ketika saudara-saudara berkumpul, Mereka masih makan di warung makanan besar dan minum kepingan salju termurah dan menantang dunia. Ketika mereka berpisah malam itu, Yang Xuan mengeluarkan sebuah kartu dan berkata bahwa uang di dalamnya cukup untuk dibelanjakan oleh beberapa saudara dengan bebas. Namun, mereka ditolak dengan serius oleh Dayong dan yang lainnya. Li Wer, mari kita ambil. Dayong berkata dengan serius, Uang adalah hal yang baik. Kita semua ingin memilikinya dalam mimpi kita, Tetapi kita juga memiliki prinsip kita sendiri. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Itu urusan Anda. Saudara-saudara kita ingin memperjuangkannya dengan tangan mereka sendiri. Simpan saja uangnya. Sekarang Anda tidak akan ikut campur. Saudara-saudara kita tidak boleh tertinggal. Jangan khawatir, Li Wer. Kita semua akan menonjol di masa depan, Tetapi kita harus mengandalkan keterampilan kita sendiri. Yang Xuan tidak peduli, Jadi dia mengambil kembali kartu itu. Baiklah, saya akan menunggu, Tetapi saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak peduli bagaimana kita di masa depan, Saudara adalah saudara. Tidak ada yang perlu dikatakan. Yah, entah kaya atau miskin, Tinggi atau rendah, Saudara seumur hidup. Beberapa orang melipat tangan mereka dengan erat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!